ini daun bawangnya sampai bersekel begini teman-teman ini sore hari aku diajak ke gunung sama Mbak Kakung bawa Marincas teman-teman Marincas mau lihat pembangunan di gunung Mbak Kakung kemarin itu dibongkar betonan apa sih bikin apa muncara turunnya ya nanti deh kita sampai sana kita lihat tuh Mbak Kakung suruh pergi berdua sama Marincas nggak mau maunya bertiga tuh teman-teman mau ke gunung Mbak Kakung sama Marincas sama Mbak Kakung nih aku mau bawa tripod ayah panas teman-teman ini jam 2 lewat tuh Marincas tuh sama Mbak Kakung tuh mau ke gunung Mbak Kakung teman-teman let's go pegangan yang kecil kalau ke jalannya kesana sih nggak ke dalam dunia ke dalam kebun masih mending takutnya ke dalam kebun semua ayo teman-teman ikutin terus kata mantis tuh katanya kalau sama aku berdua nggak mau punya ditemenin maksud aku masih kalau dia berdua Mbak Kakung nggak bisa naikin marincas waduh lewat sini lagi tuh kan aku lewat sini ini temen-temen nanjak tewaran wow 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 ini jalannya lancak tuh titik 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 kok jalannya nanjak nih temen-temen aduh 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 menseram terus naik-naik ini ada yang lebih nanjak lagi nasib nanti lebih nanjak nih temen-temen alah, pisang yang barat mau lopat tuh, kalau mau pisang yang barat ini nanjak temen-temen pegangan yang terjadi bismillahirrahmanirrahim bujur aku menahan nih temen-temen aku mau gak gerolong temen-temen mau gerolong ke bawah tuh, nanjak banget tau gak sekarang menurun sekarang menurun ya temen-temen gak gerolong ini ya bismillah 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 ini turun sekali tuh, turun temen-temen wow udah mau nyampe kita berhenti disini aduh, pak katung jalanya kesini kok ya dari situ aja gitu waduh kelewat temen-temen disana tuh mau lihat itu mau lihat itu yang abis dibongkarnya ditutupin apa itu namanya jala hitam gitu loh lah ini mau balik lagi ternyata gak turun mbak kakum gak mau turun dia cuman bawa marince seputaran doang tuh ini kebun temen-temen tuh balik lagi mau pulang terus suruh turun dulu marince jalan-jalan di gunung mbak kakumah cuman selewatan doang lumayan cek marince jalan-jalan wow udah nih bawa balik lagi temen-temen muter ini kalo kalo kursinya boleh duduk di belakang mah mbak kakum ajak jalan-jalan loh mau ajak jalan-jalan kita tapi gak boleh kan ini aduh ini geseng temen-temen matahari kebun tuh sentai pulangnya temen-temen udah tuh samputeran kagunuk lumayan temen-temen daripada manyun gak diajakin cuma mbak kakum nah ini perhitungan pipa belum selesai aja nih nyampe sini tuh tuh marince dan mbak kakum temen-temen jangan ngebut mbak kakum tuh wangi banget ini bunga itu bunga jeruk bawa satu teran doang marince seneng kalo diajak jalan-jalan begini temen-temen tapi kalo gak ditemenin dia itu naik turun mobilnya itu gak bisa marince jadi harus ada yang kebopong makanya aku harus ikut ketan mbak kakum ketan marince tuh katanya kamu harus ikut gak mau berdua sama aku marince mah salah paham aja padahal dia gak bisa naik turun mobil sendiri ya kakinya mengatakan pegangan keatasnya itu udah gak kuat temen-temen jadi harus dibopong itu pantatnya dari bawah jalan-jalan oke temen-temen ayo kita lanjut halo temen-temen assalamualaikum selamat sore bertemu lagi dengan aku temen-temen hari ini aku mau masak nih bukan buat aku buat anaknya marince nah aku mau ngerebus ini temen-temen biasa sayur asin ya atau sayur pahit ini udah aku cuci bersih ya diiris aja nah ini juga udah aku itu akhirnya udah mendidih nah ini ada tak tahu saya mau tekerbus sama bikin kuah baso sama sayur ini udah aku cuci udah aku kupas gede banget tuh itu sukanya makanan sayur yang runak-runak anak nanti aku mau ambil itu temen-temen apa sih daun bawang panen daun bawang aku buat buat airnya udah mendidih tuh kita rebus sampai mateng kasih garam sedikit biar hijau mau nyuci inkol temen-temen mau nungis inkol sama sayur tadi tuh dua macem udah ini sayurnya abis banget lembut banget ini inkolnya ini anaknya marincas itu paling suka makan ini ngkol sayur ngkol masih ada tiga lagi sih buat nanti bikin bakuan beli itunya dulu wortelnya enggak air nih temen-temen sekarang kita masak nasi kata marincas nasinya enggak cukup katanya sebab anaknya marincas itu kalau udah makan terus ngeberkat temen-temen sama makan tuh nanti ngeberkat ngeberkat nasi lauknya diberkat dua ringkok gitu karena aku kan dapet temen-temen ini aku nambahin berasnya dua gelas tenah temen-temen lapnya dua kasih lap kering temen-temen nah ini ditumis sama jahe kita tiriskan kemudian kita masak kuah nah temen-temen kita bikin kuahnya ini namanya takut saya sebelah aja apa ya ini banyak temen-temen ini bikin asinnya juga enak sebenarnya ya tapi aku males bikinnya ini dimakan mentah juga boleh temen-temen enak ini manis nah kita masukkan aja ininya rebus sampai matang kemudian kasih basok ikan udah ah temen-temen sekarang aku mau ambil itu apa sih daun seledri daun seledri apa sih jajadian bekas dipanen itu loh kan ditinggalin itunya bonggolnya jadi dia tumbuh lagi walaupun tidak sebagus pertama ya tapi adalah buat wangi-wangi wah basok tuh temen-temen tanaman terong aku tuh udah di oreak nuh jadi itu banget tuh hijau ungu nah ini tanaman terongnya tuh daunnya sampai ungu hitam gitu karena abis di oreak nah ini cengeknya juga udah pada tumbuh lagi tuh kemangi tuh temen-temen ah itu harus disiram dulu nih kayaknya nih tuh seledri nya tuh tumbuh tuh kan nah ini aku mau ambil ini daun bawang oke adah mau modern temen-temen ini papaya aku disini ditanamnya tuh ini yang gedenya hidup alhamdulillah ini temen-temen tuh itu lagi kan tumbuh lagi kan ya lumayan kecil-kecil oke udah gede-gedenya nih temen-temen tuh Masya Allah tuh Masya Allah tuh ini gemoy-gemoy banget wow ini daun bawangnya sampai bersekel begini temen-temen ini temen-temen masya Allah tuh kemuk-kemuk banget kemoy tuh temen-temen ini pun puk-puk tuh 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 lihat nah daun seledri nya tuh ya lumayan segini juga kan temen-temen 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 tuh mbak dewa dijaga sama mbak dewa tanah tuh ini mari cuci daun bawangnya temen-temen biar bersih tuh gede-gede banget ini namanya gemoy temen-temen ini seledri nya udah aku siangin jadi segini gini ya nah ini buat kuah biar wangi nah ini ikannya temen-temen ikan kembung ya udah aku kasih garam tadi udah aku marinasi garam aja sebentar nah tuh Bismillahirin kahit di apa Bagaimana Guys Kepada hai 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 seledri nya jangan cemu lagi penyakit hai 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 yuk nah teman-teman tuh ikan kembungnya udah digoreng ini ada lima ekor tuh kasih ini bawang putih teman-teman goreng bawang putih sampai harum terus kasih ini daun bawang tuh kalau udah matang dikasih ini temen-temen ini rempah-rempah Taiwan ya ini namanya koki ya kita kasih ini teman-teman yang merah terkasih garam nah ini sudah matang teman-teman tuh ah sayang kore udah matang tuh udah matang teman-teman maka aku udah lapar ワawan wow yuk terima kasih sayur itu temen-temen sayur as nah ini sayurnya udah matang teman-teman karena ini udah dikukus ya ya udah direbus tadi tinggal manasin aja kasih garam sama micin jahe udah udah mateng ini adalah sayur asin ini lauknya teman-teman ada ikan kembung sayur asin daging suang ini baso ikan sama sayur ini rendang babi mencari teman sama sayur asin yang dikerikan ini waktu itu aku masak ya sebelum puasa diinget-inget ini ada engkau Hai jabang lo Hai mencegah Adi hiya kengit ya di mana ngepeng atau aneh geng ah aja cahaya jirela kuat cahaya Hai kuat cahaya kambing-kambingnya aja akhirnya bokong bahwa sekarang giliran aku teman-teman ini udah jamnya buka puasa jam 6 25 menit tuh ini ada engkau Hai sayur asin sedikit aja udah pindang tuh teman-teman ya segini udah Alhamdulillah ada sisaan kerupuk kemarin tuh ayo teman-teman kita berhati-hati-hati Bismillahirrahmanirrahim ayo teman-teman kita berhati-hati Bismillahirrahmanirrahim